Oke kali ini saya akan memberitahukan tips dan trik menanam bibit ini posisi di dalam laminar sebenarnya untuk nanam bibit ini bisa juga dilakukan di luar ruangan seperti di atas di lantai tapi caranya harus seperti ini menurut menurut saya cara seperti ini lebih efektif pertama-tama jarum yang digunakan untuk mengambil bibit PDA kita sterilkan dulu menggunakan spirtus menggunakan ini kapas sudah dibasahi dengan spirtus kemudian kita bakar pertama-tama yang kita lakukan misal ini bibit PDA ini bibitnya akan kita turunkan kita buka usahakan posisi bibit ini selalu posisi seperti ini apalagi jika dilakukan di luar ruangan seperti di lantai misalnya karena angin itu ada dimana-mana dan debu itu ada dimana-mana bisa saja kalau posisi botolnya seperti ini dan ini posisi terbuka bisa saja ada bakteri yang tidak diinginkan yang masuk pertama itu kita bakar dulu permukaan botolnya sebentar aja kemudian potong botol buka bagian botol yang akan diturunkan misalnya F1nya botol F1nya posisi botol yang ini juga sama harus seperti ini selalu seperti ini buka kemudian bakar permukaannya masukkan bakar lagi setiap satu kali pengambilan harus dibakar jari ini tetap dalam posisi seperti ini kemudian bakar sebentar permukaannya lalu panaskan kertas sebentar saja langsung tutup baru boleh diberdirikan ini bisa juga menggunakan kapas atau alat lainnya atau ada juga yang menggunakan aluminium foil itu bisa semuanya bisa kenapa kita menggantinya dengan kertas karena kapas yang ini yang bekasnya yang sudah dimasukkan otoclub ini biasanya ada yang basah nah kapas yang basah itu bisa menimbulkan masalah makanya kita ganti dengan kertas menurut saya menggunakan kertas itu aman perhatikan ya caranya seperti ini mau itu menanam F2 F1 PDA pokoknya kalau bisa posisi botolnya ini selalu seperti ini selalu tidur jangan disimpan berdiri dalam keadaan ruangan botol ini terbuka karena itu bisa menimbulkan masalah sepertinya begitu saja tipsnya lain kali saya akan buatkan bagaimana cara menanam PDA atau membuat kultur jaringan dari jamur ini sisa PDA-nya kita bakar juga kemudian ditutup dengan kertas nanti ini bisa digunakan lagi besok atau beberapa hari ke depan bisa terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa klik subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya karena saya akan selalu membagikan video yang berkaitan dengan jamur dan bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati